Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 di ayat ini tersemahannya kurang lebih demikian dan di langit itu terdapat rezeki untuk kalian semua dan juga apa-apa yang telah Allah janjikan dari ayat ini dengan sangat jelas Allah menginformasikan kepada kita terkait dengan masalah rezeki yang berada di langit artinya langit sebagai penyebab hadirnya datangnya rezeki bagi kita semua dengan penyebab air hujan yang kemudian membasahi bumi yang kering dimana bumi yang kering tadi tidak ada tumbuh pepohonan ataupun yang lainnya tapi kemudian dengan penyebab air hujan itu yang tadinya kering menjadi lembab sehingga memungkinkan untuk tumbuhnya tumbuh-tumbuhan yang kemudian menjadi rezeki bagi kita manusia dan mahlalah yang lain tetapi juga wamimatu adun apa yang telah Allah janjikan yaitu apa yang telah Allah putuskan dan tetapkan yang disebut dengan takdir yang tertulis dan tersimpan di lohmahfud saudara sekalian yang dihormati Allah jadi setidaknya ada minimal tiga penyebab untuk makhluk di bumi mendapatkan rezeki dari penyebab langit tersebut yang pertama adalah tentang air yang kedua tentang angin dan yang ketiga matahari jadi dengan air semuanya akan menjadi hidup semuanya akan ditumbuh berkembang dengan baik sehingga dengan penyebab air itulah manusia khususnya mendapatkan rezeki itulah yang disebut dengan wafis samai rezeki hukum dengan air pula kehidupan berjalan menjadi lebih dan normal sehingga air adalah penyebab yang menyebabkan manusia mendapatkan rezeki yang turunnya dari langit yaitu berupa hujan kemudian yang kedua adalah tentang angin yang merupakan potensi bisa menjadi energi penggerak layar di tengah lautan ataupun menjadi sarana untuk penyerbukan bunga-bunga yang tumbuh karena sebab hujan tadi akan berhasil menjadi dan membuahkan buah-buahan yang bisa dinikmati oleh manusia dan makhluk Allah yang lain tetapi juga dengan angin pula maka semua kehidupan bisa menjadi lebih baik lalu yang ketiga adalah tentang matahari sebagai sumber energi bumi adalah matahari kebetulan sekarang ini saya sedang di sawah juga dalam rangka untuk menikmati rahmat Allah energi matahari untuk meningkatkan imun dalam tubuh agar terhindar dari segala macam penyakit karena semua makhluk hidup apalagi manusia sangat membutuhkan energi panas matahari itu tak terkecuali matahari menjadi sarana dan penyebab akan rezeki melimpah dalam hidupan manusia khususnya itu yang barangkali dimaksud dengan wafisamai rezgukum lalu kemudian yang kedua Allah telah menjanjikan akan janjinya terhadap hambanya terkait dengan keterbatasan manusia hidup di bumi ini yang disebut dengan loh mafud tempat diantara penyimpan takdir Allah yang telah Allah tetapkan 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi sebagaimana sabr Nabi Muhammad salallahu alaihi wasalam innalaha katabamatokmakadirul khalaiki kobla ayahlukos sama wati wal ardo bihomsina alfa sanatin disungguhnya Allah telah menetapkan takdir hamba 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi artinya semua peristiwa semua kejadian yang terjadi di muka bumi ini sudah di planning sudah diprogram oleh Allah subhanahu wa ta'ala sehingga tidak ada peristiwa dan kejadian yang terjadi itu kebetulan tidak ada peristiwa dan kejadian yang terjadi itu sifatnya adalah kebetulan tetapi adalah merupakan kejadian yang telah dan diprogram oleh Allah sebelumnya bahkan sebelum Allah menciptakan langit dan bumi 50 ribu tahun itu sudah diputuskan kemudian hal itu menyangkut masalah iman kepada takdir karena menurut hadis yang kita pelajari ketika Rasulullah ditanya oleh malaikat jibril tentang maliman tentang iman maka diantara jawaban yang terakhir adalah antuk minabil kodari khairihi wasarihi engkau beriman kepada takdir Allah ketetapan Allah yang baik maupun yang buruk artinya ketetapan Allah itu baik semua tetapi ada yang dirasa oleh manusia tidak baik maka disebut sebagai antuk minabil kodari khairihi wasarihi jadi engkau beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk artinya apa yang terjadi yang dialami oleh manusia di muka bumi ini memang dampannya ada yang menyenangkan ada yang tidak menyenangkan tetapi sesungguhnya apa yang telah Allah putuskan itu apa yang telah Allah tetapkan terjadi itu adalah kebaikan bagi manusia termasuk sampai hari ini secara historis mulai sejak tahun 2020 adanya pandemi bahkan bahkan di Jawa Tengah mulai hari ini sudah diterapkan PPKM di 45 kabupaten dan kota ini juga satu peristiwa yang terjadi yang yang mungkin yang mungkin atau bahkan tidak menyenangkan bagi yang sedang mengalami karena berupa wabah tetapi Rasulullah menyampaikan terkait dengan itu ketika Aisyah bertanya kepadanya tentang Anittaun tentang wabah Fa'akbaroni kemudian Aisyah mengatakan bahwa Rasulullah menjelaskan memberikan kabar tentang tahun itu agabun bahwa itu adalah adab tahun adalah seksa yang Allah kirimkan yang Allah berikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki tetapi Fajalahu rahmatan lil mu'minin tetapi Allah jadikan wabah itu menjadi rahmat bagi orang yang beriman kenapa Allah menjadikan itu rahmat bagi orang yang beriman karena dengan peristiwa-peristiwa itu bisa diambil pelajaran satu sisi memang ada yang merasa tidak nyaman tetapi isi yang lain akan mendapatkan hal-hal yang sebelumnya belum pernah dia dapatkan sehingga sehingga maka siapapun yang kemudian mengalami atau sedang tertimpa terpapar oleh wabah sobirun diikuti dengan sifat dan sikap yang sabar dan berharap akan ritu Allah fayam fayam kuthufi baladihi kemudian dia bertempat tinggal tidak usah kemana-mana di negaranya atau di rumahnya atau sekarang mungkin namanya isman dan kemudian diikuti keyakinan pemahaman yang cukup bahwa wabah itu tidak akan pernah menimpa kecuali sudah menjadi keputusan Allah kecuali orang itu akan mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang mati sahib jadi tidak ada peristiwa yang dirasa oleh manusia itu tidak nyaman kesungguhnya di situ ada rahmat yang sangat banyak hanya kemudian persoalannya kita baru menerima yang ada di pinggiran saja belum bisa kemudian menyelami yang lebih jauh daripada itu dimana Allah menyampaikan rahmat bagi orang yang beriman misipun berupa wabah tentu catatannya adalah sobiron sobiron muhtasiban kemudian yamkuthu fibalatihi atau fibaitihi dan wayaklam wayaklam anahu layusibuhu ila kataballahu jadi ada empat yang harus ditanamkan dalam kehidupan seorang beriman untuk mendapatkan nilai positif bahkan pahala yang sangat besar ketika yang bersangkutan mendapatkan keputusan yang dirasa tidak menyenangkan yaitu sobar kesabaran yang harus terus dipupuk kembangkan tetapi juga kemudian berharap akan ritu Allah dan yang ketiga yang bersangkutan mau tinggal di rumah nya atau di negerinya dalam rangka untuk menjaga diri atau dalam rangka untuk apa preventif pencegahan kalau kita yang kena supaya tidak memberikan efek kepada yang lain maka kemudian supaya tinggal di negara atau tinggal di rumah tapi yang keempat adalah disertai dengan keyakinan bahwa semua ini kejadian ini adalah sudah diatur oleh Allah kejulia Allah sudah menetapkan sebelumnya nah oleh karena itu Ehwan Filiman Rahimah Kemulah dengan demikian dari beberapa penjelasan tadi dari ayat yang kita sebutkan tadi di dalam surat Al-Tariyat ayat yang ke 22 bahwa rezeki itu ada di langit tetapi akan dinikmati akan diberikan oleh makhluk termasuk khususnya manusia yang berada di bumi artinya lalu ngapain saya kemudian bersusah payah di bumi kalau rezeki ada di langit itu juga suatu prinsip yang kurang pas dan kurang benar karena di langit adalah sebagai sarana untuk menumbuhkan rezeki yang dibutuhkan oleh manusia tetapi semua sudah dalam koridor dalam tataran dalam apa yang telah Allah taban yang disebut dengan takdirnya oleh karena itu mari kita yakini semua yang terjadi akan membawa hikmah dan nilai yang sebesar-besarnya untuk kita semua sepanjang kita ikuti dengan kesabaran dan berharap akan ridha Allah subhanahu wa ta'ala semoga sedikit yang saya sampaikan ini ada manfaatnya mohon maaf atas segala kekurangan dan hilafan walafuminkum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati